Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirbilalamin Allahumma silih ala muhammad wa ala ali muhammad Audhu billahi da syaitanur rajim Wa la tu sha'iru haddaka linnasi wa la tamzifil ardi maruham Di ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita Pada semua manusia agar berjalan di muka bumi Tidak congkak dan tidak sombong Pemeriksa dirahmati Allah SWT Di sisi Allah orang-orang yang bertakwa akan dinilai Jadi bukan dari status sosialnya, bukan dari jabatannya, bukan dari harta benarnya Tapi karena takwanya kepada Allah SWT Di ayat ini Allah mengajarkan tentang etika kehidupan Etika dalam bergaul, etika dalam bersosial, dan dalam berhubungan dengan sesama manusia Betapa pentingnya menjalin hubungan yang baik sesama manusia Termasuk Allah mengatur dan melarang ketika kita berjalan di muka bumi Dengan maksud ingin menunjukkan kesombongan Dengan maksud ingin menunjukkan kelebihannya Di hadapan manusia yang lain Maka ketika kita misalnya berjalan di ayat ini Allah mengatakan berjalan dengan biasa-biasa saja Tanpa disertai dengan kesombongan Tanpa harus menghina atau menyamakan diri kita dengan yang lain Ini yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi dengan sombong Atau dengan maksud menghina dengan yang lain Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi atau berjalan Atau berhubungan dengan sesama manusia Maka bersikap lah yang wajar Sebagaimana kita juga ingin dihormati Sebagaimana juga kita ingin hati kita juga ingin tenang Misalnya kita dilecehkan orang lain atau dihina orang lain Pasti hati kita juga merasa tidak enak atau merasa sakit hati Begitu juga dengan manusia Mereka akan senantiasa melihat apa yang kita lakukan Melihat tindakan apa yang kita lakukan Maka menyombongkan sesuatu yang kita miliki di hadapan manusia yang lain Adalah bentuk kesombongan Bentuk tinggi hati Yang mestinya hanya Allah yang berat sombong Bukan kita Karena apa yang kita miliki Yang dimiliki oleh manusia Itu hanya titipan Tidak mungkin langgeng Fir'aun Walaupun menjabat Menjadi raja sekitar 70 tahunan Atau korun Yang memiliki hata Tidak lebih dari 40 tahun Tapi semuanya akan hilang Karena semuanya titipan Dan di dunia ini hanya sementara Maka kalau kita memiliki sifat Kesombongan Ria Yang memamerkan sesuatu yang kita miliki kepada manusia Maka sesungguhnya Kita ingin Menduduki Identitas sebagai Tuhan Maka bersikaplah Kepada sesama manusia Bersikap tawaduk Merendah hati Tidak menunjukkan kebolehan Tidak menunjukkan kelebihan Apalagi yang kita hadapi adalah Orang-orang yang mungkin secara ekonomi Secara sosial Secara kondisi keluarga atau kondisi lingkungannya Tidak mendukung Maka itu justru akan menyakitkan Hati para teman atau saudara-saudara kita Atau dalam kehidupan permasyarakat Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di dalam ayat ini Juga Allah menyampaikan Bahwa Perlunya kita ini bersikap hati-hati Boleh jadi kita ini Tidak bermaksud untuk menyakiti Tidak bermaksud Ingin Menyinggung perasaan Tapi karena Akibat Perilaku kita Pembicaraan kita Atau tindakan kita yang Berlebihan Atau tidak tahu kondisinya Itu bisa menyakitkan Atau bisa menyinggung perasaan Lawan komunikasi kita Atau teman-teman kita Maka kita harus menjaga Perlisan kita Dari pembicaraan-pembicaraan yang Logo Yang sia-sia Dari pembicaraan yang Ada kemungkinan itu Akan menyinggung perasaan Maka Kata Nabi Kita dilarang untuk Bersendakurau yang berlebihan Tertawa yang berlebihan Atau gojol-gojolkan Dalam bahasa Jawanya Yang berlebihan Karena bisa jadi diantara Candaan-candaan kita Itu ada yang Menyinggung perasaan Orang lain Maka Inilah pentingnya Ayat ini kita pahami Sebagai Sebuah pelajaran bagi kita Bahwa sesama manusia Harus saling berempati Menjaga perasaan Jangan sampai Kita memiliki dosa Yang tanpa kita sadari Kita memiliki Tabungan dosa Yang tanpa Kita menyadari bahwa Itu adalah Sebuah perbuatan dosa Nah itulah yang Dimaksud dengan Bahwa Berjalan di muka bumi Apa adanya Yang asli Apa yang ada dalam diri kita Jangan dibuat-buat Apalagi itu Dalam rangka Kesombongan Atau menyombongkan Kepada manusia Pemirsa yang diramati Allah SWT Nah sikap Yang harus kita jaga Dalam rangka Untuk menjalin Hubungan baik Kepada sesama manusia Dan kita tidak termasuk Mengingkari Ayat Allah ini Maka yang harus kita lakukan adalah Kita harus Berlapang dada Berlapang dada Berlapang dada Maksudnya adalah Mengakui Bahwa Apa yang kita miliki Itu bukan Hakikinya milik kita Tapi itu adalah Miri Allah Berlapang dada adalah Mengakui Atas kekurangan Orang lain Atas Kelemahan orang lain Sehingga kita bisa Menempatkan diri Dimana kita berada Harus ngomong apa Harus bagaimana Dengan berlapang dada Maka Kita akan bisa Memancarkan Cinta dan kasih sayang Kepada saudara-saudara kita Pemirsa yang diramati Allah SWT Manusia pada dasarnya Ingin senantiasa dihormati Diberhatikan Maka Menjadilah orang-orang Yang pertama kali Menanamkan rasa empati Kepada manusia Rasa simpati Kepada sama manusia Bukan Menyombongkan Nah Caranya adalah Itu tadi yang Saya sampaikan di awal Berperlaku yang Biasa-biasa saja Tidak dibuat-buat Sekaligus Kita Mulai dari Hal-hal yang Biasa yang kecil Ya Semisal Sering Menyapa Semisal Sering Menegur Semisal Sering Mengucapkan salam Kalau ketemu Berjabat tangan Itu dalam rangka Untuk merekatkan Hati kita Dan Mengurangi Perasaan Atau rasa Orang lain Bahwa kita Adalah Hamba Allah Yang sama Hanya takwa Yang akan Membedakan Di sisi Allah SWT Bukan harta benda Bukan jabatan Pemirsa Yang dinamati Allah SWT Semoga kita Bisa mengamalkan Ayat Allah ini Wala Tushair Hadda Kalin Nasi Wala Tamsi Fil Ardi Maroha Ihdi Nasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih